Capricorn sama Gemini cocok gak? Buat bergaul sih cocok ya kaya Cuma kalo elemen gak ini sih Gak ada rekomendasiin juga Oh gitu Soalnya kan aku lagi deket sama orang Gemini Siapa tuh kak Ayu Hai guys welcome to my channel Hari ini merupakan sesuatu yang beda banget dibandingkan dengan vlog-vlog aku sebelumnya Karena aku mau ngobrol dengan salah satu orang yang menurut aku sangat kreatif banget Sebenernya dia bukan kreatif tapi dia punya satu keahlian yang gak dimiliki oleh orang lain Dan sekarang kita lagi adik kejuara kopi bersama dengan Godfin Halo, halo guys Tenang, jangan effort Ini kameranya, ini kan karena Super Mega Bintang kameranya tiga Waktu tempat kita hanya satu angle tapi kameranya tiga, it's okay Selamat datang kejuara kopi Iya, terima kasih kak Ayu Jadi aku mau kasih tau dulu sama kalian guys Bahwa semenjak kita berdirinya kejuara kopi Aku kan mengambil konsep bintang-bintang itu ya Karena kejuara itu dari perwakilan bintang Jadi makanya minuman-minuman yang tersedia di kejuara kopi itu Berkaitan dari... Apa sih? Astrologi ya? Astrologi, rasi bintang Rasi bintang Nah, jadi sempet bingung sih waktu awal baru-baru mau buat gitu kan Apa ya namanya apa ya? Jadi misalnya Capricorn itu karakternya seperti apa Ini misalnya kayak... Yang aku lagi minum hari ini adalah Aries Velvet Latte Nah, jadi ini berkaitan dengan bintang Aries Kamu lagi minum apa hari ini? Kalau ini Tarlos Espresso Maca Hmm... Ya kan? Jadi namanya itu lucu-lucu dan unik-unik gitu Nah, secara ga sengaja... Kenalan lah sama Godfin Kepoin Instagramnya gara-gara... Erika Lamin, fashion stylist tersohor tanah air gitu Desain dari belakang jangan ngobrol dulu Cantik, ganteng, moto? Ya Oke, baik Setiap saat ya kan? Jadi kenal Godfin itu dari Eri Waktu itu Eri sempet ngirimin link atau posting kamu gitu Posting yang Godfin itu related banget sama aku khususnya Dan hampir semua yang memiliki bintang-bintang itu related banget Kamu ga salah dari mana sih? Kok bisa melihat, bisa tahu karakter-karakter Kayak misalnya gini Ciri-ciri, bintang, bagi bete Itu bisa sama banget loh Sebenernya itu sih Kak Kayak ngeliatin temen-temen dulu kan Sebelumnya sih belajaran teori-teori Kayak ngeliat dari postingan Instagram Apapun dari website gitu Nah sampe aku udah dapet teorinya Terus aku kayak liat temen-temenku atau lingkunganku kan Eh lu gimana sih sifatnya? Dari situ kayak ngomongnya makin tajang Biasanya tuh berani tuh nulis-nulis Cobain dulu deh nulisnya Eh ternyata reflect Jadi kayak akhirnya pas udah mulai melihat gitu Jadi kayak air aja gitu ngomongin Ternyata bener Aku tuh terakhir ngeliat postingan kamu tuh gini Cara satu bintang untuk melakukan pendekatan Pendekatan PDKT iya Kalo Capricorn nih Kita ngebahas Capricorn dulu ya Kalo Capricorn itu karakternya Kalo lagi ngedepetin orang itu ya gimana sih? Capricorn itu kalo bisa dikasi sama orang ya kak ya Dia tuh emang langsung aja gitu Gak tau yang namanya binde apapun gimana Cuma kalo misalnya udah pacaran nih Udah deket banget sama Capricorn Dia bakal kayak agak tarik bulur gitu Capricorn ini tarik bulur? Iya Capricornnya agak tarik bulur gitu Nah kalo kayak gini ya gak semua Jodiak bakal pas sih Dengan cair Capricorn untuk namanya matching Jodiak juga Kayaknya tuh kak-kakan Walaupun Capricorn kesan yang cuek Tapi dia tuh pengen diterhatiin kak Sebenernya kayak gitu Oh tuh dengerin Mungkin kalian di luar sana yang pengen ngedeketin seorang Capricorn Capricorn tuh orangnya kesannya cuek Tapi dia tuh sebenernya butuh ya Dan dia tuh kayak gengsi untuk gini Lu perhatiin gue dong gitu ya Iya bener-bener banget kak gitu Tapi kalo Capricorn tuh kadang justru orang over perhatiin Kita jadi gini Gapansi Gapansi gitu Gapansi gitu Gapansi 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 Capricorn buat match yang paling tinggi itu Leo cocok gak Capricorn? Gapang 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 Gimana kalau misalnya hari ini kita fokus aja ngebahas tentang bintang Gemini? Boleh, boleh banget. Karena sekarang kan lagi bulan di bintang Gemini kan. Kalau yang Godfin tau, artis-artis di Indonesia yang bintangnya Gemini itu siapa ya? Yang pertama Kak Ayu Tingting. Ari Tulang. Nah Kak Ayu Tulang juga. Rafgan. Dan Syah Reza. Terus DT DJ, oke. Terus ada temen aku juga, Atung. Atung. Kemarin dikurang tahun, makan-makan nasi Sunda-Sunda. Cuman mulai-mulai makan Sunda-Sunda doang, maka artis lho. Terus lanjut. Reza Artamifia. Oh makanya Reza Artamifia sama Bu Titi bikin single? Barang Gemini. Oke. Gak banyak lagi sih sebenarnya. Kalau Gemini itu sebenarnya karakter utamanya kayak gimana sih? Gemini itu orang-orang itu butuh banyak informasi sih Kak. Ya. Oh dia macam-macam FDI ya? Iya bisa dibilang kayak gitu. Ini bener banget loh. Ini aku punya temen yang namanya Atung gitu. Jadi kalau misalnya gue gini. Tuh. Lu kenal gak sama ini? Tung, 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 tung. Dia tuh bisa langsung cepet banget cari tahu tentang orang yang kita cari. Kayak misalnya dia ngelihat orang siapa gitu ya. Terus dia bisa tahu. Dia langsung cepet banget tahu Instagramnya apa, ininya apa. Pokoknya cepet banget deh. Aku sengaja mau nelfon sahabat aku namanya Atung. Karena menurut aku dia tuh Gemini banget. Jadi Atung ini Godfin. Halo Atung. Hai. Eh, seorang Gemini ini lo mau dibacain ya sama Godfin. Karakter-karakter lo. Ternyata lo tuh bucin ya. Coba lagi. Sama, sama. Kalau bucin lah sama. Eh, lo mau tanya apa sama Godfin? Tentang Gemini. Ayo mau tanya apa? Tentang PDKTN-nya, hebetannya, apa siapa? Lo gak tanya cocok kalau lo tung, jodoh lo segitarius tung. Ayo. Kalau sama Libra, cocok gak? Cocok. Libra, lu cocok? Bukan sama-sama lagi ya? Hmm, kalian elemennya itu sama-sama suka kebebasan. Jadi kayak nyambung aja gitu sama Libra. Kayaknya gak konsesif banget, kayak gitu. Tapi saling menjaga, memberi kepercayaan. Itu tipikal jodoh Libra sama Gemini sih. Tapi Gemini kalau punya gebetan tuh emang gak suka mau kasih tau ke temen-temennya ya? Wah, mungkin ada rahasia sih, Kak. Di bagian ini kayak gitu. Hahaha. Salah rahasia lo, Najisro. Mungkin ya, saya. Hahaha. Ini? Takut direbut. Tuh, takut direbut sama Capricorn. Karena Capricorn kalau udah beraksi. Tapi... Apa? Gemini takut ketahuan punya yang lain? Apa? Eh, tung. Kalau kata si Godfin, katanya kalau Gemini itu susah untuk melupakan mantan. Jadi mantan itu gak ada yang pernah terlupakan. Mantan masih tetap ada di handphone. Jadi suatu saat kalau kangen atau apa masih bisa berhubungan, emang iya, Tung? Iya, begitu deh. Makanya lo tau-tau mendadak suka ketemu mantan lo ya? Hahaha. Hahaha. Hah? Mau mantan lo udah kemana-kemana, lo tetep kan? Hahaha. Hah? Sekar lo tau. Iya kan? Boleh sebutnya sih namanya? Gue, gue tau lo. Hah? Boleh gak sih? Maksudnya biar, biar trending nih. Boleh gak sih? Hahaha. Hahaha. Hah? Dia kemarin ulang tahun hari Kamis. Tanggal berapa ya? Tanggal berapa tuh? Tanggal 4. Oh, 4 Juni. 4 Juni. Itu kalau 4 Juni tuh Gemini Tonto gak? Gemini Tonto kan. Oh my God. Lu mau ngomong-ngomong nanya apa? Kalau misalnya lebih cocokan sama Libra, apa lebih cocokan sama Sagittarius? Lebih cocokan sama Sagittarius. Kenapa? Ya Sagittarius tuh karakternya kayak penyelamat bangsa gitu ya? Buat Gemini? Buat Gemini. Kayak lagi suntuk-suntuk gitu, setelah-setelah Sagittarius kayak hidup kembali gitu ya? Bener, bener. Sama Sagittarius udah cocoknya. Karena Gemini ini kan orangnya suka cair informasi dan suka orang pintar. Sagittarius tuh jodoh pintar dan suka ngajarin kayak gitu. Jadi kayak Gemini bakal terpuaskan sih kayak butuhan batinnya. Nah simbolnya sih gitu ya. Gue cerita, gue cerita sama dia. Gue punya temen lu, kalo gue lagi mau matah-matahin seseorang, gue tinggal nanya lu, datanya keluar semua. Iya bener, bener, bener. Kayak sekarang juga... Karena gue buka pendeknya, kalo engga mau nanya. Assalamualaikum, bye-bye. Oke, dadah, dadah. Oke, halo dadah, dadah. Bahaya, bahaya kalo dilanjuti. Itu jadi yang gue bilang. Jadi kalo misalnya kayak gue lagi mau PDKT sama orang gitu kan. Karena kita suka, mau ga mau kita stalking dong. Kalau ini siapa, siapa gitu. Udah langsung keluar tuh datanya. Ini dia begini, matanya ini, ini, ini. Jadi udah ngapain aja? Juara banget ga sih? Itu bener ya? Itu bener ya? Dia punya kemampuan buat cari informasi banyak banget, kayak gitu. Cuma jodek yang kepo banget bukan Gemini, ada lagi. Oh ada lagi. Ada lagi yang sangat-sangat kepo banget, itu aja. Terus kalo misalnya Gemini sendiri, dari cocoknya tuh profesinya apa sebenernya Gemini? Gemini itu kalo bisa dibilang profesinya yang cocok sama, dia motivator juga. Iya. Dia ngomongnya bagus banget. Tapi kalo temen aku tuh si Atung, balik lagi si Atung ya. Maksudnya dia orang biasa, tapi dia orang biasa aja, tapi dia sebenernya punya aura bintang loh. Bener ga sih kalo Gemini tuh punya cara untuk bagaimana kasih attraction ke semua orang gitu kan. Kayak misalnya Titi DJ. Titi DJ kan tampil banget kan. Terusnya itu sudah hal biasa. Maksudnya Titi DJ mau supermarket aja, pasti kan orang udah, oh ini stylenya Titi DJ gitu. Iya. Kalo misalnya Gemini itu, dia punya sifat sosial yang tinggi banget kak. Dia tuh ramah orangnya, pernah bergaul. Dari situ bibit-bibit dia buat jadi besar, jadi bintang kayak gitu. Kalo Gemini ga punya temen, itu tanya-tanya kak. Itu mungkin Gemini agak error ya. Kalo Gemini itu guys, kalo kalian yang punya bintang Gemini, terus udah gitu kalian demen menyendiri dirumah, agak-agak tertutup. Itu berarti Gemini error ya. Kalo Gemini tuh biasanya cocoknya jadi ketua anisan, ketua cheerleader, mungkin jadi RTRW juga kayaknya cocok ke bintang Gemini. Terus kalo misalnya sebenernya, Gemini itu aku mau nanya ya. Gemini tuh bucin ga sih? Gemini kalo dia suka sama orang bucin banget, tapi dia punya jiwa freedom sih kak. Dia ga mau yang terlalu berkomitmen cepat, ga mau terlalu terikat. Kayaknya kalo aku liat Gemini tuh cepet jatuh cinta deh. Bisa dibilang kayak gini. Maksudnya gini, cepet jatuh cinta, mengebu-gebu, tapi kalian ditanya, lu cinta ya? Engga, biasa aja gitu. Itu apa sih ke bahasa Inggris? Denial ya. Denial ya. Iya kan? Tapi adanya tuh tadi kan, justru Gemini tuh kayak ga mau berkomitmen terlalu cepat. Iya. Jadi emang dia gampang bergaul, gampang suka, tapi dia bikin-pikir ini pilihannya ga sih? Tapi kalo Gemini di sekitaran gue, jodohnya sering ganti-ganti ya? Bu Titik. Bu Titik. Terus... Bu Titik! Ya kan? Macam Liz Taylor ya, Buti ya? Ayu Ting Ting. Ya kan? Pacarnya juga banyak. Terus udah gitu, kayak temen aku juga, aku juga pacar banyak. Kalo Ari Tulang tuh aku ga tau tuh pacarnya siapa. Sampai hari ini tuh kayak belum ketahuan tuh Ari Tulang tuh pacarnya siapa gitu. Oke. Terus kayak gitu, apa lagi nih yang kira-kira Godfing bisa share ke si pemilik Bintang Gemini? Buat pemilik Bintang Gemini, terutama kalian itu, apa ya kalo bisa dibilang, jangan terlalu bikin orang PHP. Kalian tuh punya aura yang sekatama, jadi kalian tuh gampang banget dapet rumah, dapet jodoh kayak gitu. Tapi kalo Gemini tuh PHP kayak gimana sih? Kayak gitu Kak, jadi semua orang di godein dulu tuh sama dia. Jadi kan orang udah sempet baper, eh ternyata Gemini cuma iseng lah orang godein. Kok gitu? Ini coba ya, aku lagi mau coba hubungin si orang-orang yang minta Gemini ya. Jadi, tadi sih katanya Ayu Ting Ting lagi syuting. Tapi aku mau coba. Oke, Ayu Ting Ting kita stop dulu. Kita coba TTDJ ya. Aku mau coba tapon TTDJ. Ini real ya, ini tanpa ada rekayasi. Semoga Buti mau ngangkat ya, TTDJ. Oke, nomor D rahasiakan. Oke. Buti! Buti! Buti, ini kenalin namanya Godfin. Halo Kak Pipili. Tolong kenal. Buti, Igun lagi random menghubungin sahabat-sahabat Igun yang bintangnya Gemini. Oke. Iya. Iya. Aku kan punya Gemini. Gemini Milfoba. Ya kan yang Buti suka banget itu juga kan. Nah, Buti ini Godfin ini kan expert banget nih untuk tentang perbintangan. Terus kayak gitu tadi kata Godfin emang Buti termasuk Bucin ya? Budak cinta. Hah? Nih lo liat nih. Kalo Diva di rumah juga begini pake daster, Shay. Sama, Shay. Sama Mama lainnya. Buti! Iya, iya. Iya direkam. Emang setengaja. Kalo gua bilangin kan lu pake bulu mata yang melapis. Buti, Buti. Bucinnya seorang Gemini tuh kayak gimana sih Buti? Bucin tuh sampe bikin lagu. Mata yang paling indah. Hanya mata. Emang kalo boleh sih mata emang indah ya Buti ya? Iya. Iya kan? Kalo boleh. Terus? Ngetahuan deh mata gua buat siapa. Bener. Sampai dari seorang Titi DJ yang glamor atau bisa jadi Lady Rocker tuh menurut gua sebuah prestasi ya Buti ya. Tapi Finn kalo bisa lu liat ya. Buti nih akhir-akhir ini kok jadi kurang ngucin ya. Kayak Gemini nya menutup diri nih. Ini kasih tips dong buat seorang Titi DJ. Gemini sejati. Kenapa akhir-akhir ini menutup diri? Mungkin kena emang fasonya ya. Kak Titi lahir di tanggal berapa? Ininya? 27 Mei. 27 Mei. Udah mulai masuk-masuk ke Juni ya. Gemini emang gitu kak ada momen-momennya dia nanti kayak menutup diri kayak gitu. Cuma itu gak bertahan lama sih. Nanti dia bakal bergaul lagi kayak gitu. Kembali lagi ketergaulan. Makasanya tuh lagi pas dating. Iya. Gak ada waktu buat dating-dating ya Buti. Lagi PSBB. Iya kan? Bisa di dating. Enggak. Takut dong itu. Bener. Mau datangin ke rumah takut carrier ya Buti ya? Enggak. 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 Enggak deh. Enggak. Gila. Enggak lagi. Buti mau tanya apa sama Godfin? Aku kira-kira apakah lebih. Karena gini. Aku merasa aku setelah ini udah nyaman banget. Nah. Takutnya kalau misalnya ada lagi. Terus orang masuk dalam kehidupanku. Yang ada aku juga nyaman lagi. Karena aku harus mikirin orang itu. Langsung mikirin perasaan orang itu. Iya. Dan pokoknya jadi harus mikirin orang lain lagi. Karena aku juga mikirin orang lain. Gimana kan? Bu Titi kalau misalnya ada nih. Kesempatan buat yang lain. Boleh cari Sagittarius. Jadi kayak lebih cepet aja. Buat minggelnya. Gak perlu ribet. Kayak gitu. Emang bawaan Gemini sama Sagittarius itu kayak. Langsung cek. Match aja. Kayak gitu. Pernahkah ada ketama cowok Sagittarius? Bapak lagi. Bapak lagi tuh udah dirimu ke Jorah ya? Iya. Sagittarius coklat latte. Coklat latte. Oh my God. Eh Sagittarius cokomil. Sang sama owner pun lupa. Iya. Buti. Kita doain. Buti. Pokoknya aku sih doainnya gak usah jodoh. Yang penting. Makmur kata gue mah. Amin. Ya udah Buti. Terima kasih. Sama kelewong deh. Paling bener em. Bye cantik. I love you. Bye. Bye. Yes. Itu dia tadi. Ya ampun. Titi DJ langsung ngangkat terus begitu dia bilang gini. Chat gue gini. Anakku bilang. Thank you. I love you. Love humor. Seru deh kataku gitu kan. Kata dia. Giling gue gak dandan. Das terang cuman igun yang bisa nyolong gue dalam kondisi begitu. Maaf ya defaku cantik. Ya kan. Kita balik lagi ke bintang Gemini. Tapi sebenernya pemilik bintang Gemini tuh transisi dari bulan apa sampe bulan apa sih? Dari Mei 21 sampe ke Juni. Sampai ke Juni. Jadi agak panjang ya sebenernya ya. Sebulan. Sebulan ya. Tapi bulan-bulan yang tanggal-tanggal berapa tuh yang kita bisa bilang oh ini Gemini toto banget gitu. Tanggal berapa aja tuh sebenernya sama sih Kak. Cuman misalnya pembawaan yang main itu biasanya kayak emosinya lebih keluar gitu kan. Kalo yang Juni kayak lebih pendam gitu. Itu sih bedanya Gemini kurang lebih sama sih Kak. Tapi kayaknya sebenernya kalo Gemini tuh memang bisa rame. Tapi kalo gue sih ngeliat Gemini tuh ada karakter-karakter misteriusnya gitu loh. Iya kayak misalnya kayak dia kadang suka mendadak kuitis banget. Kadang-kadang kayak mendadak galau gak kepuguhan. Kadang-kadang kayak malah mundur kayak gak pengen diganggu gitu. Gemini tuh pengen ditebak Kak. Jadi kayak kita harus coba tebakin apa yang lebih dirasakannya dipikirannya kayak gitu. Oh jadi justru kita yang harus. Tapi kalo menjawaban gak. Tapi akhirnya banyak juga orang-orang di sekitar Gemini itu yang menerka-nerka. Ini Gemini lagi kenapa sih gitu. Dia cuma suka aja liat orang bingung ya bro sama perasaannya. Tapi kalo misalnya kita pemilik bintang lain yang berhadapan dengan pasangan Gemini harusnya gimana? Harusnya gimana? Let's say misalnya posisinya Sagittarius ya Kak ya. Ya kasih kesempatan aja buat Gemini kayak gitu. Itu kita gak usah tau yang sama ngelukang banget, ngasih kelebasan. Dan itu ada di sosoknya Sagittarius. Kalo jodek-jodek lain, Elemen Udara, Aquarius, Libra. Itu bakal dipikirkan. Oh berarti kalo Gemini tuh sama Sagittarius cocok. Itu mesen lain tingginya. Tunggu, tunggu, tunggu. Soi mah nih apa nih. Apa sih Ma? Aku sih ga boleh vlog. Apa? Soi Ma. Soi Ma. Nih. Ma. Koe bintangnya apa Ma? Libra. Libra. Ah Bojomo apa bintangnya? Aquaman. 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 Libra sama polis cocok gak? Hah? Kok gitu? Nih gua lagi ngebahas bintang Ma. Tau kan, udah 10 tahun. Tau kan. Tau kan, tuh. Gula-gula. Ih, liat kok ngamuk. Kok ngamuk? Kok yang ngamuk Jawa tau? Ya. Ya, wis. Ya, wis. Enggak teleponan ya? Tau kan. Tau kan? Ya. Ya? Artis, nah kalo pada ga danen, mukanya pada cantik-cantik banget ya. Asli gitu ya, liatnya. Ya, wis. Bye. Ya, ya. Beginilah, guys. Kalo misalnya lagi syuting, ada aja telepon berdering, ya kan? Kalo temen-temen tuh kalo misalnya telepon gak keangkat tuh pada kebun binatang keluar semua tuh. He! Angkat telepon gue! Ya kan? Alamat. Aku dari tadi masih mau coba telepon Ayu Tingting. Karena Ayu Tingting juga lagi ada syuting keluarga Tingting, MNC TV. Makanya aku mau coba hubungin dia. Coba lagi ya. Coba lagi ya. Siap. Pas sini, gak merah. Oke. Dia masih belum diangkat. Dia masih syuting. Oke. Ayu Tingting masih belum bisa ditelepon. Ya. Kita balik lagi ke Gemini. Nah, sebenernya... Gemini itu... Gemini itu... Kalo misalnya dia lagi suka sama seseorang. Hmm. Itu keliatan banget atau gak? Kelihatan. Gak nembang, Kak. Dia bakal visiting orang itu. Gingit banget semua orang itu. Dijatingin terus-terusan. Kalo bisa dikejar. Sampai rumahnya dimana dibawa makanan. Oh, Gemini tuh begitu. Gemini tuh sistemnya Uber malah sebenernya. Iya, Uber. Uber banget, Kak. Kalo dia emang gak punya... Apa namanya? Dia lagi gak punya keinginan untuk mendekatnya seseorang itu. Jadi dia bener-bener yaudah? Ah, udahlah? Ya udah, sampe aja. Gak ada masalah. Jadi yang tadi kita bilang tuh, guys. Bahwa Gemini itu... Cepat suka tapi cepat juga lupa. Susah berkomitmen kayak gitu. Oh, Gemini tuh susah berkomitmen. Gak mau diketang. Gak mau diketang. Kalo misalnya udah menjadi sebuah perkawinan... Seperti apa mode perkawinan? Mohon maaf ya, Gemini dulu. Gak apa-apa. Ini kan sebuah pandangan, ya kan? Kalo misalnya... Itu kan kalo tadi kita bahas kan seorang Gemini yang belum punya komitmen. Iya. Tapi kalo Gemini yang sudah berkomitmen... Seperti apa karakternya? Dia bakal mencoba yang terbaik lah ya, Kak. Buat jadi pasangan suaminya atau istrinya kayak gitu. Tapi Gemini ini punya dadan sih... Dia tetap keep kontak atau jaga hubungan sama temannya, Kak. Oh gitu... Terus? 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 Jadi jangan kaget kalo misalnya suatu saat pasangan Gemini kamu kepergok lagi chat... Atau nggak kayak flashback gitu sama mantan-mantannya. Itu kalian harus sabar dan gak boleh nekan Gemini. Ingatkan aja pelan-pelan. Tapi kan itu bukan istilahnya selingkuh dong. Silah turang nih. Silah turang nih. Jadi kalo misalnya nih... Kalo Capricorn kan kalo misalnya dia ngerasa udah... Kalo aku ya kalo udah ngerasa udah ya udah. Terkadang kalo misalnya ngeblok atau kesel ya abadi. Iya kan? Bisa. Secuali kayak misalnya lagi mendadak kangen banget... Kayak lagi inget-inget gitu baru bisa balik lagi kan. Tapi kalo Gemini itu dia ternyata nggak ngapus-ngapusin nomor mantan. Kan emang dia judiak sosial gitu kan Kak. Jadi kayak tetap aja dia angkul semua temen-temennya. Mantan-mantannya gitu. Pantesan temen aku sih. Atung itu juga dia bener-bener udah putus sama mantannya berapa tahun. Tapi terus pas nggak sengaja semua mantannya lagi kayak... Masih ada sisa-sisa bunga-bunga pecintaan gitu loh. Iya seperti itu Kak. Gila ya. Berarti ini sebenernya tau nggak sih kalo kita bintang ini kayak bukan sesuatu... Bukan kayak orang liat masa depan ya Finn? Enggak. Lebih ke karakter ya. Lebih ke karakter ya. Sebenernya kalo dari antara semua bintang... Karakter Zodiac apa yang paling susah untuk dijabarkan karakter-karakternya? Semua Zodiac mah punya keunikan masing-masing sih Kak. Cuma biasanya kalo aku ngeliat orang-orang itu... Ketemu Scorpio itu paling susah buat ditembakan kayak gitu. Scorpio. Iya. Karena dia paling misterius dan sangat menjaga kertas sih. Kalo Scorpio tuh orangnya demen ngomong gini ya. Harga diri. Gila-gila harga diri. Gila-gila harga diri ya. Bisa kayak gitu sih. Iya nggak sih? Genksnya tinggi ya kan? Genksnya tinggi. Padahal sebenernya biasa aja gitu. Bener nggak sih? Kalian ada yang bintangnya Scorpio. Terus apa lagi? Tadi kan apa tuh Kak? Yang paling susah buat di... Buat dimengerti. Kayak gitu. Ada tiga lagi sih yang bisa aku bilang. Karena dia ingin di fix sign. Ya. Fix sign itu kalo misalnya bahasa Zodiac yang ada. Jadi nggak ada transisi apa sama campuran apa-apa gitu. Zodiacnya kita ngomongnya kayak... Leo, Aquarius, sama Taurus. Gitu Kak. Tiga itu lagi yang susah buat dimengerti. Leo. Aquarius. Aquarius. Aquarius sama Taurus. Aquarius. Aquarius. Barista kita ada yang bintangnya Gemini nggak? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Oh aku pikir ada yang bintangnya Gemini. Aku mau cek keberadaannya seperti apa. Tapi kalo misalnya Gemini sendiri. Di dunia profesional. Alias kalo dia lagi di kantor. Karakternya itu seperti apa kalo dia di kantor? Karakternya itu sangat smooth kan? Jadi kalo biasanya nggak suka sama seseorang. Dia nggak ngomongnya langsung di depan. Dia ngomongnya pasti di belakang. Hasil representasinya ke bosnya ataupun ke temen-temennya itu sangat-sangat baik. Kayak ngomongannya lembut. Nggak yang diduga isi pikirannya. Pernyata dia kayak gitu kan. Asik sih kan. Gemini ini nggak tolong tau ya. Aku juga tapi. Kalo untuk berteman. Aku tuh berteman sama Gemini. Sendirung abadi loh. Cocok-cok ya. Walaupun terkadang. Gue ada anak-anaknya juga. Maksudnya. Ada kadang jauh. Kadang. Ya walaupun jauh tapi tetep. Keep contact gitu loh. Kalo sama Gemini ini itu. Karena Capricorn juga keep contact sama temen-temennya gak. Kalo jadi sosial. Oh sosial juga ya. Oh. Dia masih kalo temen-temennya langsung nabuk. Kayak ini nanti. Iya. Jadi kayak misalnya. Keingetan gitu. Iya. Tapi kalo lu lagi nggak keinget yaudahlah ya. Jadi dengan Capricorn juga ya. Cuma masih hubungin. Jadi Capricorn kalo lagi happy. Yaudah lupa juga sebenernya sama temen-temennya. Gak sih. Maksudnya sih. Kalo aku jenderung kalo misalnya kayak lagi. Kalo. Kalo Capricorn itu. Ruang geraknya itu sebenernya di situ-situ aja. Kalo misalnya udah nyaman dengan temen-temennya ya. Temen-temennya itu gua berusaha mencari. Satu pergaulan baru. Iya kan. Iya kan. Oke. Kalo gitu. Nah kalo kita berbicara kecora dengan. Berbagai menu yang kita punya. Nah balik lagi. Aku sekarang mau buatin minuman. Yaitu Gemini Milk Hoba. Nah jadi. Aku mau bikinin buat kamu juga Finn. Abis itu kamu bisa ngeliat. Dari karakter minuman itu. Cocok banget gak buat demu ini? Oleh nanti sih. Oke. Kita masuk ke bar nya. Dan dikejarah kopi. jujurutah. Oke. Selamat datuk. Nih, ini buatan aku ya, cuma ada bantuan barista 5% Kayak Igun jago banget Iya, iyalah, namanya juga Igun Ini guys, ini namanya Gemini Milk Hoba Jadi, kalau orang kan di luar sana kan pada bilangnya boba Kalau aku bilangnya hoba Kenapa, Kak? Hoba! Karena gitu, ya biasalah, karena ada sedang dutan Oke, 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 jadi pengen aja, jadi hoba Oh ya, ya meriah Nih ya, just, nih kalau ini pendapat aku ya Kenapa aku kasih nama ini Gemini Milk Hoba Karena yang aku tahu, Gemini itu kan orangnya sebenarnya ceria Jadi itu ceria kayak bisa menghidupkan suasana juga gitu Jadi, di saat kita minuman ini, minum-minuman ini Pas dia masuk ke dalam kerongkongan itu jadi kayak gini Happy Ya, happy, happy, oke Iya kan? Ini menurut aku Coba sekarang menurut kamu Coba kita minum Oke Boleh diaduk, boleh enggak? Ini atasnya ada gula aren yang dibakar gitu Wuuuuh Hmm, hoba Iya Gemes kan? Ada gitu Pak, ada creamy-creamnya gitu Jujur, ada creamy-creamnya gitu, terus udah gitu Terus karena ada gula-gula aren yang terbakar, ya kan? Banyak orang bilang kalau terbakar itu sakit Tapi kalau di sini terbakar itu justru malah membuat kayak di mulut tuh jadi kayak lebih Oh lucu juga ya kalau minumnya langsung begini Terus saya kayak kakak-kakak Hmm, macam menempel bibir ya Coba yang hobanya Hmm, bukan ngomong gak gitu Hoba Hoba, begini dong, pakai perut ya Hoba, gitu Coba Hmm 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 Hobanya nebut banget Hmm Gimana kan ini? Aduh Nah, sekarang related ke bintang Gemini Cocok gak buat kamu? Buat Gemini Kalian kan soranya aktif banget nih Buat sosialisasi, cocok banget Hoba yang lagi trending saat ini Rasanya enak Cocok banget sama kebanyakan juga yang sweet, manis Ya Nah, ini Gemini Melit Hoba Pasti bikin mood kalian makin ceria setiap harinya Dan lo percaya apa? Apa kak? Ayu Ting Ting tuh demen banget sama ini Ya, aku bener Bahkan kalau dia tuh Dia tuh kalau mesen Gemini Melit Hoba Dia gak kepengen Apa namanya Dia gak kepengen pake es batu Jadi pengen tuh berasanya lebih Gimana? Din, makasih banyak ya Kita ngobrol Jadi semoga buat temen-temen yang punya bintang Gemini Bener-bener lebih tahu karakter kalian tuh seperti apa Jadi kalau menurut aku sih Sebenernya ramalan bintang ini adalah satu Apa ya Ilmu yang bisa dipelajari sebenernya Ya kan Tapi banyak juga orang yang gak peduli Tapi Ya kita juga gak peduli sih Tapi yang jelas Banyak yang percaya Tentang Karakter dari setiap bintang itu Vin, sebelum kita Pamit dari bintang Gemini Kira-kira mau nyampein apa Buat temen-temen yang punya bintang Gemini di rumah Temen-temen Gemini yang ada di rumah Pertama-tama Kalian harus datang ke Jora Coffee Ini di BSD Cobain menu kalian Gemini Bic Hoba Itu yang kalian harus lakukan Ajakin temen-temen kalian Kalian ini terbobat cocok banget sama Personality kalian yang manis dan ramah Oh my God Pinter banget deh Nah jadi nanti kalian juga bisa dapetin Apa namanya bisa dibilang penerawangan atau penglihatan dari Godfin Di Instagram kejora.rofi Ya jadi konten-konten menarik akan terus disampaikan sama Godfin Setelah gemini kita akan ketemu dengan Cancer Jodha Cancer BID Sebentar lagi kita akan buat obrolan bersama dengan Godfin Untuk Bintang Cancer Terima kasih Bye Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen Bye-bye Thank you baby Cheers Cheers Terima kasih